Intro Ya terbukti kenaikan di pagi hari atau kurang lebih saat pergantian atau peralihan antara sesi Asia ke sesi Eropa kita sempat mendapati spike yang sangat cepat sampai 1794 lalu kemudian dia ternyata mengalami penurunan kembali bahkan penurunan di sore hari itu sempat kembali tergelincir sampai kisaran 1776 dan apa yang terjadi? setelah itu dia relatif bergerak di antara range height dan juga low yang berarti sesuai dengan apa yang sempat kami terangkan kemarin di dalam video Outlook Gold bahwasannya pergerakan sisanya adalah kemungkinan akan relatif sideway dan juga terkait dengan skenario karena kemarin EDP-nya juga di-release kurang lebih memang dia di atas efektasi ya kalau kita lihat berada di angka 534k 534.000 ini berarti di atas ekspektasi 525k dan persis juga dengan skenario yang kemarin sempat kami sampaikan kalau ternyata tidak terlampau jauh dari apa yang diekspektasikan artinya tidak terlampau jauh dari 525k maka kemungkinan efeknya tidak akan terlampau besar dan persis itu yang terjadi pada pergerakan emas saat dirilis jam 20.15 waktu Indonesia bagian Barat emas hanya bergeming di kusaran 17.84 sampai 17.89 bahkan dilanjutkan lagi dengan data yang dirilis di jam 21.45 market manufacturing yang menunjukkan data lemah 58.3 berbanding 59.1 ekspektasi lalu kemudian juga construction spending yang juga lemah membuat emas sempat kembali naik sampai kurang lebih di 17.91 atau 92 tapi dengan catatan lagi dia tidak berhasil mendorong lebih tinggi dari zona high yang sudah tercipta sejak siang hari nah ini menandakan market sedang menunggu sesuatu hal yang lainnya nah ini dikaitkan dengan rilis data non-fanterol esok hari dan juga terkait dengan update atau perkembangan status dari varian Omicron dan tapi ada kabar yang relatif ya menegangkan tapi juga sekaligus ya mencerahkan yaitu terkait dengan ditemukannya kasus ini ya varian Omicron di Amerika sehingga membuat pasar ikuitas Amerika sempat anjlok tapi Fauci mengatakan bahwasannya tidak perlu khawatir karena pasien yang bersangkutan sudah mulai pulih dan dalam pola peningkatan dan juga pemantauan dengan status bahwasannya dia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap kemudian juga gejala memang dia mengalami gejala tapi relatif ringan nah update selanjutnya kita akan tetap pantau hal tersebut karena seperti apa yang disempat disampaikan oleh Powell bahwasannya mereka tetap akan membicarakan terkait dengan percepatan taper di pertemuan Desember tapi dengan catatan pula kondisi ataupun status dari Omicron ini bisa saja mengancam pasar tenaga kerja nah ini yang akan menjadi catatan oleh kanannya kalaupun misalkan malam ini kita mendapati ada 4 orang pembicara atau Fed Speaker kalau mungkin hanya ini adalah mendorong kepada Fed untuk percepatan taper mereka saling mendukung dan juga sudah mulai hawkish nampaknya dan tentunya ini adalah tekanan terhadap gold persis dengan yang terjadi di pagi hari tapi lagi-lagi semua kuncinya adalah di non-farm payroll so kita akan lihat bottom swing low lalu kemudian apakah dia akan berhasil mendorong ataupun menahan lebih dulu atau tidak saya rasa seharusnya kita akan tetap mengalami sideway sampai at least di non-farm payroll day besok hari dari OPEC list meeting yang juga tak kalah menarik adalah ya ada beberapa poin yang sudah saya share disitu apakah OPEC akan menambahkan extra output ya dalam hal ini berarti ditambah lebih dari 400 ribu barrel per day seperti apa yang diinginkan Amerika atau misalkan dia tetap menjalankan program tersebut dengan konsisten di 400 ribu barrel per day nah keduanya itu akan memberikan imbas yaitu harga minyak kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan tentunya ini akan mengalami masalah dari kondisi demand ya apalagi kalau misalkan ternyata Omikron membuat beberapa negara terpaksa melakukan pembatasan yang lebih ketat maka mungkin harga minyak bisa saja jatuh sampai di bawah 64 ya perkiraan kami adalah di angka 61 dolar per barrel tapi OPEC juga kalau misalkan ternyata mereka men-stop ataupun men-suspend program tersebut maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola rebound ataupun kenaikan untuk harga minyak tapi dengan catatan pula kita masih memiliki arah resisten yang harus ditembus yaitu di zona 69 ataupun 70 kita langsung lihat technical view untuk hari ini 2 Desember 2021 Irtan untuk Agrodana technical outlook 2 Desember 2021 jam 11.50 waktu di sebagian barat langsung kita tertuju pada DXC seperti biasa dan juga outlook dari Treasury Yield yang juga tentunya akan mempengaruhi pergerakan untuk emas oke beberapa hari yang lalu kurang lebih saat pernyataan Powell dia sempat spike kemudian ini jadi kita asumsikan saja false breakout atau fake out seperti yang kemarin kami jelaskan kemudian ternyata tadi malam pun dia relatif berjalan atau bergerak sideway ya kalau misalkan dilihat dari sini bahkan dia sempat turun lebih dulu menciptakan tail kembali nah ini tinggal permasalahannya apakah kali ini atau hari ini lebih tepatnya akan menjauh kembali ke atas atau justru dia tembus oke jadi saya masih tetap mengasumsikan kita masih dalam tahapan ataupun proses head and shoulder dengan catatan bahwasannya di bagian right shoulder kemungkinan kita melihatnya sebagai dua right shoulder dan itu sangat wajar dan variatif ya atau varian dari head and shoulder oke neckline kembali akan menjadi penentunya lalu kemudian penurunannya akan sejauh apa kurang lebih setinggi bagian head nah dengan catatan pula dia akan asumsinya adalah menjadi gagal kalau ternyata dollar berhasil naik atau rebound sampai at least 96.92 ya atau malah dia bisa tembus di atas ini kalau dia sampai tembus itu berarti headnya dilabrak dan akhirnya tidak terjadi head and shoulder yang kita curigai nah terkait hal tersebut MACD mengisarkan sudah mulai cross dia mengalah ke atas lalu kemudian sedikit histogram sudah mulai tumbuh ataupun muncul di atas zero lines dan ini agak sedikit berbahaya kalau memang ini yang terjadi maka penguatan dollar lah yang akan terjadi berarti saya asumsikan dia akan menjauh dari bagian neckline tapi dengan catatan left shoulder ataupun resistant dari left shoulder atau bahkan right shoulder nya sendiri itu kemungkinan bisa saja menjadi penghambatnya tapi kita masih tetap harus melihatnya dalam waktu satu hari ini kalau kita lihat dari daily chart nya juga relatif bergerak sideway kemudian ya candlestick sudah berwarna hijau jadi ada kemungkinan tendensinya dia akan mengenaikan tapi bisa saja gagal kalau ternyata tidak berhasil melewati high dua hari lalu yaitu 96.64 dan kalau misalkan dilihat dari MACD nya dia masih cross disini dan juga histogramnya sudah mulai agak sedikit memanjang kita tinggal tunggu saja apakah di pertengahan malam terjadi kejutan apa tidak sementara kalau kita lihat dari bagian treasure yield lagi-lagi dia tertahan di bagian neckline dan terhambat ini berarti menandakan ada potensi kenaikan ya apalagi dengan ya kita lihat disini long tail ke atas tapi real body nya agak sedikit panjang tidak terlalu ideal untuk disebut sebagai inverted hammer ya jadi kemungkinan potensi penurunan nya masih bisa terjadi terutama kalau misalkan dilihat dari MACD yang sudah cross over di bagian histogram dan juga berada di bawah zero lines technical view gold di tanggal 2 Desember 2021 jam 11.57 waktu di sebagian barat high 17.83.20 dan low 17.76.30 running pass sekarang berada di 17.76.80 oke ini berarti sedang mengalami penurunan kemarin kita sudah sampaikan kalau ternyata real body nya bisa ditutup dengan real body yang cukup panjang dan bullish berarti kita akan mendapatkan bullish engulfing tapi ternyata gagal ya kita malah mendapatkannya adalah ini inverted hammer kembali dengan inverted hammer persis dengan apa yang terjadi 2 atau 3 hari terakhir dan berarti ini dalam rangkaian inverted hammer 1,2,3,4 teman-teman nah cuman bedanya disini adalah bagian yang terakhir kemarin itu ditutup dengan body yang berwarna putih nah apakah itu berpengaruh sebetulnya tidak juga tapi kalau terkait dengan penurunan yang ada di zona resisten atau sorry ini adalah support maka kemungkinan potensinya seharusnya akan terdorong atau mulai terdorong nah spike kemarin terbukti hanya menjadi bounty hunter sesaat kemudian saat rilis data IADP ya IADP Implement yang juga di atas ekspektasi tapi kembali dengan catatan kemarin bahwasannya di skenario kami memberikan catatan kalau ternyata dia tidak lebih tinggi atau tidak jauh lebih tinggi dari apa yang diharapkan maka kemungkinan efeknya relatif sesaat dan sama sekali tidak bergeming dan terbukti emas hanya bergerak di zona tengah nah sekarang kalau misalkan kita perhatikan lagi saya tetap menandai areal hijau areal hijau 1758-1769 walaupun kemarin terakhirnya adalah 1770 ya dan juga dua areal yang lalu itu sempat di 1769.70 berarti ini masih tetap dianggapnya efektif kemudian untuk bagian resisten ataupun ya areal tengah zona tengah yang di atas saya juga tetap menggunakannya jadi kita akan melihat potensinya pergerakannya antara kedua ini ya di antara dua zona ini kalau misalkan kita lihat dari potensi ini nah ini kan kita sudah menandai areal 1793-1796 yang memang dalam dua ataupun bahkan satu minggu terakhir lebih tepatnya dari sejak dia mengenai kenaikan selalu terhambat di zona tengah atau 1793-1796 jadi perhatikan saja ekspektasi hari ini pun kalau misalkan memang betul-betul ini mendorong ke atas maka kemungkinan target yang paling maksimal atau yang paling memungkinkan adalah 1796-nya nah ini tercantum dengan yang kemarin hanya terhambat atau tertahan di 1794 terkait penurunan pula kalau misalkan kita perhatikan lagi ini tetap menjadi areal yang wajib ditembus kalau memang dia akan beris tapi saya rasa kalau misalkan kita berakumulasi dengan apa yang terjadi dengan kondisi dari yang namanya non-famperol besok maka kemungkinan dia akan tetap sideway nah kemudian resisten terdekat ada di zona 1786 termasuk 1788 dan termasuk di bagian 1793-1796 tapi kalau untuk support sendiri kemungkinan yang paling dekat adalah 1774-1772 tapi itu juga berdekatan dengan areal hijau ini nah kita perhatikan dari grafik H4-nya saja kalau misalkan kita lihat kenapa saya mencantumkan seperti ini saya mencoba menarik garis trendline dan juga areal support-nya juga sama lalu kemudian ini hampir mirip dengan pola yang kita curgis sebagai pola falling wedge artinya akan ada masa di mana dia akan bergerak naik dengan catatan dia harus tembus bagian resisten so far dia walaupun mengakinikan tetap berada di war resisten kemudian untuk penurunan diharapkan dia akan menjadi areal swing low terakhir artinya kemungkinan entah hari ini atau mungkin esok hari kalau misalkan kita asumsikan hari ini adalah berpaku dengan statement-statement dari para pejabat FED saya rasa itu adalah pengulangan dan memang ini akan memberikan efek tekanan lebih dulu kemudian kembali ke faktor omikron yang masih tanda tanya termasuk juga harapan terkait dengan NFP besok jadi kita akan swing low kemudian dia terdorong kembali naik walaupun belum tentu dia akan langsung tembus jona resisten tapi tandai saja 17.61 ini ya kurang lebih sampai 17.64 itu pun berdekatan dengan areal yang kita harapkan sebagai zona strong demand yang berada di kisaran 17.58-17.62 nah kalau misalkan ini betul-betul efektif maka kemungkinan dia naiknya mungkin tertahan di 17.78 lalu kemudian resisten berikutnya 17.86 oleh karenanya di pagi hari tadi kami sempat men-share kepada Anda kondisinya adalah kurang lebih seperti ini dengan asumsi bahwasannya nanti diharapkan akan terjadi double bottom di kisaran 6.9 ataupun 70 ya anggap saja 17.72 yang terdekat kalau ini double bottom berarti naik lainnya akan berada di zona high kemarin yaitu 17.94 yang sebetulnya jadi zona idealnya akan berada di 6.5 ataupun 6.7 teman-teman tapi saya masih yakin dengan kondisi dari grafik A4 karena juga MACD-nya masih tetap dalam kondisi sideways sementara di sisi lain yang saya tidak kalah seru adalah terkait dengan pergerakan harga crude oil pagi ini kita sempat melihat potensinya seperti demikian teman-teman apa yang membuat saya merekomendasikan Anda untuk melakukan buy adalah terkait dengan pola pergerakan di bagian H4 kecenderungannya dia mantau kembali atau mantau kembali di bagian support yang sama jadi kita asumsikan saja di bagian ini sebagai zona double bottom ya betul sekali double bottom berarti menandakan kemungkinan potensinya kita akan mendapatkan pola perlawanan dari penekanan yang artinya juga akan terjadi kenaikan lebih dulu walaupun kita belum bisa memastikan apakah dia akan tembus neckline 69.50 atau tidak tapi yang jelas kalau Anda bisa melakukan buy pun saya rasa sampai area 68 masih cukup aman tapi begitu area 68 waspada karena kemungkinan kita masih tetap harus menantikan keputusan apa yang diusung oleh OPEC ya OPEC meeting hari ini kemungkinan di kisaran di atas jam 6 jadi perhatikan saja output ataupun hasil dari keputusannya apakah mereka akan melakukan pemangkasan atau menyetop program 400 ribu billion atau barrel per day atau mungkin saja dia tetap melanjutkannya ya tentunya kalau misalkan melanjutkan ada kemungkinan ini akan gagal dan akhirnya kembali turun dan mungkin saja dia akan lanjut sampai zona terendahnya ya saya perkirakan mungkin yang paling menakutkannya adalah sampai penurunan di 61 ini adalah zona support historical kita sementara kalau dia berhasil dan mengatakan bahwa saja mereka stop ataupun menunda lebih dulu program 400 ribu billion atau barrel per day-nya maka kemungkinan spike akan terjadi dan mungkin saja neckline 69 akan ditembus dan target utamanya adalah sampai 71 ataupun 72 ya selamat menonton soplos dan respon jemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati